pengen akan jadi pilot selamanya. Oke, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan membahas film Top Gun Maverick mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kenapa Captain Maverick masih menjabat sebagai kapten. Seperti yang kita tahu di film Top Gun tahun 1986, Maverick ini masih menjabat sebagai lieutenant dan 30 tahun kemudian dibuatlah sequel-nya Top Gun Maverick. Kalau kalian nonton trailer-nya yang SDCC kemarin, karakter yang diperangkan oleh Ed Harris itu ngomong ke Maverick kalau dia tuh udah mengabdi begitu lama dan dia bisa saja dapet title yang lebih tinggi tapi dia masih stagnan di kapten dan dia tidak mau retire. Nah, kira-kira kenapa ya alasannya si Maverick ini masih stuck di title kapten. Nah, berikut beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kenapa Maverick masih berada di title kapten. Yang pertama adalah kemungkinan Maverick mempunyai pengalaman-pengalaman pengabdian lain sebelumnya gitu. Jadi, untuk bisa mengabdi di satu-satu army tertentu ya kalian harus setia di situ. Tapi kalau misalnya dia punya pengalaman lain di army yang lain gitu misalnya Navy terus tiba-tiba ke Air Force maka kayak akan sulit untuk bisa naik pangkat gitu karena kan double job gitu ya. Mungkin itu alasan yang pertama. Jadi, kita nggak diceritain pada proses selama 30 tahun mungkin selama 30 tahun itu dia punya pengalaman pengabdian lain gitu. Dan itulah yang membuat dia jadi stagnan di jabatan kapten. Lalu yang kedua adalah kemungkinan besar perjalanan selama 30 tahun ini dia jadi kapten dia mengambil break dalam pengabdiannya. Jadi, dia kayak semacam cuti dulu dan kemudian kembali lagi setelah beberapa tahun kemudian dan dia ngerasa eranya udah beda sehingga membuat dia jadi stagnan aja di pangkat kapten itu gitu. Karena udah berbeda gitu. Dia mau naik juga susah gitu karena eranya udah beda udah bukan generasinya dia lagi dan toh dia kan memang merasa pengen akan jadi pilot selamanya gitu. Makanya dia stuck di pangkat kapten. Lalu kemungkinan ketiga, kemungkinan terakhir adalah mungkin Maverick sudah retire atau udah pensiun tapi tetap mengabdi sama jabatannya ini. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Maverick masih tetap stuck di pangkat kapten. Karena secara resmi dia udah pensiun tapi dia tetap ingin mengabdi ke army itu sendiri gitu. Itu yang membuat dia nggak bisa naik dan juga nggak bisa turun pastinya ya karena dia udah pensiun. Oke, paling gitu aja 3 kemungkinan kenapa Captain Maverick masih stuck di pangkatnya yang bertitle kapten itu. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton. seperti biasa komen dan subscribe. Akhir kata play it, don't stop, just rewatch. Cut!